Nanti Malam Nah sebelum lanjut ke dalam isi videonya Alang kebaiknya teman semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Nah seperti yang kita tahu ya guys Bahwa di trailernya terlihat bahwa ada adegan yang sangat-sangat begitu pitang Kurang banget ya guys Karena terlihat disitu pun Nana Sampai sekarang ini masih sangat begitu sedih dan terpuruk banget ya guys Dengan taunya semua rahasia Mas Dewa yang telah membokongi dirinya Sehingga terlihat disitu Mas Dewa pun sangat begitu sedih ya guys Dengan keadaannya yang sekarang ini bahkan Mas Dewa pun membakar semua barang-barang junior Nah di adegan lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan ini dimana Terlihat Lia yang sedang duduk Dan terlihat juga disitu si tangkurak Roni sedang memandangnya Lia bersama Livia Dan nampaknya si Roni pun sangat-sangat begitu senang terhadap Lia ya guys Bahkan si Roni pun Berandai-andai bahwa bisa bersama si Lia Untuk selamanya Emang ya guys Si tangkurak cek-cek Wadah seroni Sangat-sangat begitu buaya banget Nah di sisi lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan dimana Terlihat disitu Nampak Mas Dewa yang kehilangan segalanya Termasuk Nana Yang sekarang ini Nana pun sangat begitu cek-kecewa Terhadap Mas Dewa Dan bahkan Nana pun meninggalkan Mas Dewa di rumahnya Dan nampak terlihat ya guys Ternyata Nana pun Terlihat disitu pun tinggal di rumah Pak Arman dan Budiana bersama Lula Wah-wah tentunya ya guys Terlihat disitu pun Mas Dewa Di episode malam ini Hatinya sangat-sangat begitu hancur berkeping-keping Ditambah lagi istri tercintanya Sampai sekarang ini belum bisa memahamkan Dewa Hmm itu sih resiko Mas Dewa sendiri ya guys Sebab ulah dirinya sendiri Istri tercintanya harus kecewa terhadap dirinya Karena Mas Dewa pun Tidak mau jujur kepada Nana Untuk memberitahu jika Junior sebenarnya sudah meninggal dunia Tapi Mas Dewa pun malah membohongi semuanya Sehingga Nana pun sangat-sangat begitu kecewa banget Ya mudah-mudahan ya guys Masalah kali ini bisa Mas Dewa dan Nana lewati bersama ya guys Dan mudah-mudahan goncangan rumah tangga antara Dewa dan Nana Tidak berujung dengan kata perpisahan Dan tentunya di balik ini semua Nantinya bakal ada kebahagiaan ya guys Untuk Nana dan Dewa Apakah di episode nanti malam Atau ke episode yang akan datang lagi Yang jelas nantinya Di balik masalah yang sangat begitu berat Yang Mas Dewa dan Nana Hadapi Tentunya nantinya bakal ada kebahagiaan untuk mereka berdua ya guys Dan tentunya nantinya Junior pun akan kembali ke pelukan Mas Dewa Begitupun dengan Nana Dan ditambah lagi Nantinya sepasti Nana dan Dewa pun akan segera mengetahui Jika Junior selama ini telah diambil oleh si sang kurak Siluman ular kadut Aliong dan si kepin Wah-wah-wah Kita pun dibuat tidak sabar ya guys Melihat adegan tersebut Di saat nantinya Mas Dewa dan Nana Mengetahui jika Junior masih hidup Dan berada di tangan si Alia dan si kepin Tentu apalagi Sampai Junior bisa kembali ke pelukan Nana dan Dewa ya guys Tentunya kita pun bakal disuguhkan adegan yang Sangat-sangat begitu bahagia banget Jika itu benar terjadi di episode malam ini Ataupun episode yang akan datang lagi Tapi kita pun berharap ya guys Pasut dan busut tidak lama-lama Untuk membuat Mas Dewa dan Nana Sangat begitu menderita Nah itu tadi sedikit ulasan Dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!